Prasasti itu tidak pernah ada di luar, eh tidak pernah ada di dalam tanah. Karena itu kan harus dikenal, tahu oleh masyarakatnya. Itu harus bisa dibaca, sehingga itu letaknya harus di luar, bukan di dalam tanah. Nah dilihat dengan kondisi, pada saat ditemukan itu 130 cm dari permukaan tanah atau atas candi, karena ini ditemukan di bagian tengah daripada candi itu sendiri. Nah ini menunjukkan bahwa ada yang menyimpan, kapan kami tidak bisa menjawab. Tim Arkeolog Balai Pelestarian Cager Budaya, BBC Bejawa Timur, memperkirakan adanya perilaku yang disengaja untuk menghancurkan batu Prasasti di situs gemekan. Hal itu berdasarkan atas kondisi batu Prasasti ditemukan tak utuh. Bagian bawah Prasasti bertuliskan Aksara Jawa Kuno yang terbahat angkat tahun 852 Saka atau 930 Masyahi tersebut patah. Belum lagi bagian atas Prasasti yang dikeluarkan Raja Medang, Ibu Sindok, di salah satu sisinya, diketahui rusak. Sehingga Aksara yang tertulis pada permukaan belakang batu Prasasti hilang. Meski tak seberapa kerusakannya, namun kondisi itu akan menyulitkan ahli bahasa kuno atau epigrafi dalam membaca dan menyusun narasi dari Prasasti gemekan, terutama pada bait-bait awal. Arkeolog senior BPJB Jawa Timur, Andi Muhammad Said, mengatakan, Prasasti berbahan batu andesip yang ditemukan di situs gemekan, sengaja dihancurkan. Di sisi atas permukaan belakang batu Prasasti yang diantaranya berisikan pembelian tanah sima oleh Raja, seharga tiga kati emas itu teridentifikasi rusak akibat hantaman benda atau alat pengecah batu. Karena bahan Prasasti merupakan batu andesip pilihan, sifatnya yang padat dan kuat. Upaya penghancuran bukti sejarah peradaban abad 10 Masehi tersebut tak sepenuhnya berhasil. Prasasti masa Mataram kuno periode Jawa Timur itu masih berbentuk dan bisa dibaca dengan jelas. Ditambah adanya temuan pecahan yang merupakan rangkaian batu Prasasti yang terdapat pahatan aksaranya. Tak hanya pada batu Prasasti, upaya melenyapkan bangunan kuno peninggalan masa klasik di situs gemekan. Juga teridentifikasi jelas, struktur penyusun bangunan banyak ditemukan terputus. Sementara di kotak gali timur laut, tim ekskavasi menemukan material tanah dan pecahan bata merah yang menimbun lubang besar bekas penggalian sebelumnya. Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan bangunan candi situs gemekan hancur. Misalnya, akibat bencana alam seperti gempa bumi yang meruntuhkan bagian atas bangunan hingga menyisakan kaki dan fondasi tempat peribadatan. Dan penyebab lainnya adalah buah dari keserakahan manusia yang lazim dilakukan pada peninggalan-peninggalan klasik untuk memburu harta karun yang tertanam di bangunan suci. Barang berharga seperti emas di jarah. Aksi brutal pemburu harta karun di bangunan-bangunan suci tak terkecuali di situs gemekan ini terjadi sejak lama. Bahkan sejak masa kolonial dan terus berlanjut sebelum akhirnya masyarakat sadar betapa bernilai dan pentingnya benda cagar budaya peninggalan leluhur. Kita masih butuh ada kelanjutan eskapasi supaya bisa mengetahui detailnya. Karena yang kita lihat di bagian tengah ya tempatnya proses ditemukan pada hari ketiga itu, itu adalah runtuhan semua. Jadi bukan dia sesunan yang utuh tapi runtuhan. Itu artinya sudah pernah dibongkar pada masa lalu. Itu juga kita lihat pada proses ditemukan. Itu banyak pecahannya. Dan bagian belakangnya itu ada upaya untuk membelah dua proses ditemukan. Jadi kayak ide itu lurus supaya dia bisa membelah dua tapi dia nggak mampu. Jadi nggak sempat dibelah. Nah proses ditemukan itu saat ini yang kita temukan itu hanya bagian tengah ke atas. Jadi tengah ke bawah itu belum. Mungkin kalau kita lanjutkan penggaliannya bisa ketahui. Terlepas dari faktor alam, melihat kondisi struktur bangunan suci dan prasasti era Empusindo hasil penggalian arkeologi di situs memekan. Maka bisa diasumsikan jika ada upaya penghancuran baik secara sistematis maupun acak untuk melenyapkan bukti-bukti eksistensi perhadapan masa lampau. Dari sini dapatlah diambil pelajaran berharga dengan melihat apa yang terjadi. Tak pantas kita merusak bahkan menghancurkan peninggalan-peninggalan dari kearifan budaya para leluhur. Selayaknya kita menjaga dan melestarikan apa yang telah diwariskan. Semoga ke depannya tak ada lagi perilaku-perilaku yang membuat hati leluhur terluka melihat tinggalannya musnah karena ulah anak cucunya sendiri. Berkembang pesatnya teknologi dan gaya hidup di era modern saat ini yang jauh dari peradaban kuno tak lantas membuat kita lupa akan jadi diri nenek moyang bangsa ini. Sepantasnya kita bangga memiliki ragam budaya dari pendahulu yang hidup di zaman klasik. Dengan segala keterbatasannya mampu mewariskan semua yang dapat kita lihat dan rasa hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!